Jakarta 11 Januari 2018 Rekam jejak Pak Anies peduli rakyat kecil dalam keadilan dan kesetaraan Pengendara senang jalan Tamrin bebas motor Sejumlah pengendara sepeda motor menyambut baik keputusan Pak Anies yang mencabut larangan sepeda motor di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Pasalnya larangan tersebut dinilai tak adil Senanglah sekarang sudah bisa lewat, gak perlu jauh-jauh lagi mutar Hemat bensin dan hemat waktu ujar pengendara ojek online Bambang saat berbincang dengan media pada hari Kamis 11 Januari 2018 yang lalu Bambang bilang ia tak hanya berbicara sebagai seorang pengendara motor namun sebagai warga DKI Jakarta Ia melihat peraturan pembatasan sepeda motor hanya menambah kesemerautan jalan Banyak banget peraturan ini itu jadinya ruwat Baguslah sekarang dicabut Pak Anies Saya banyak dengar cerita dari customer mereka juga gak suka tuh jalan ditutup untuk sepeda motor sambung dia Senada dengan itu pengendara ojek online lainnya Setria mengaku senang tak perlu lagi putar otak mencari jalan alternatif ketika jalan MH Tamrin ditutup Alhamdulillah sekarang gak ribet lagi Dulu tuh capek harus mutar jauh ujar dia Setria berharap keputusan mahkamah agung bukan keputusan sementara Sebab putusan itu dinilai sudah adil bagi semua pengguna jalan Jangan sampai nanti ganti gubernur ganti lagi peraturannya Tandas dia Mahkamah agung mencabut peraturan gubernur Ahok terkait larangan sepeda motor melintas di jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Ketua Majelis Hakim Irfan Fahruddin mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang Dalam putusannya Hakim Irfan berpendapat kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-rundangan yang lebih tinggi Yaitu pasal 133 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas Fahruddin menambahkan pelarangan motor masuk jalan tamperintah sesuai pasal 11 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak hasi manusia Kebijakan itu dinilai bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Bukti Pak Anies lebih peduli rakyat kecil peduli untuk kepentingan umum Sementara gubernur sebelumnya tidak mementingkan rakyat kecil dan tidak mementingkan kepentingan umum untuk rakyat kecil Silakan dinilai sendiri Terima kasih kerana menonton!